Ada apa kamu datang ke perusahaan saya, tanya si Matupang menatap Ara tidak suka. Tentu saya akan mengikuti rapat ini tuang si Matupang, karena saya merupakan salah satu pemilik saham di perusahaan ini. Tegas Ara, jangan main-main kamu, ini perusahaan, bukan untuk bermain. Sentak si Matupang dengan suara tertahan. Ara mengangkat sudut bibirnya ke atas, dia juga tidak bodoh. Untuk apa main-main di perusahaan orang, sementara dia tidak kehabisan uang hanya untuk sekedar bermain di luar. Felix panggil Ara. Felix langsung memberikan berkas ke pemilikan saham Ara, yang sudah ia balik nama menjadi atas namanya. Baca itu tuang si Matupang, ucap Ara sambil memberikan berkas tersebut ke hadapan si Matupang. Si Matupang membuka berkas itu dan membacanya. Saham itu milik Felix Chandra yang sudah berubah nama menjadi milikku, ucap Ara memberitahu si Matupang. Sejak tadi, Gama tidak berhenti menatap kekasihnya. Kekasihnya ini cukup berbahaya. Di masa depan, Gama tidak akan memprovokasi kekasihnya ini. Semua sudah jelas. Mari kita mulai meeting kita. Gak, salah Gama yang sudah jengah dengan perdebatan ini. Dia sudah tidak sabar ingin menginterogasi kekasihnya. Meeting dimulai. Para pemegang saham menuntut si Matupang untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaannya. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini, lebih baik Anda turun saja dari jabatan Anda, Tuan Sima Tupang. Jika Anda terus memaksa tetap berada pada jabatan Anda, maka lama-kelamaan perusahaan ini akan bisa gulung tikar. Benar, sudah beberapa minggu ini Anda membiarkan perusahaan terus mengalami kemunduran. Lebih baik Anda mengundurkan diri saja. Si Matupang hanya diam saja. Dia merasa posisinya tersudutkan. Dalam beberapa hari ini, dia sudah berusaha meyakinkan para investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau bekerjasama dengan perusahaannya. Bagaimana, Sima Tupang? Kenapa dari tadi Anda hanya diam saja? Apa Anda ingin membuat perusahaan ini berangkrut? Arai ke pemuka suara. Beri saya waktu lagi. Saya pasti akan membuat perusahaan ini kembali stabil, ucap Sima Tupang. Tidak bisa, Tuan. Jika dibiarkan terlalu lama yang ada, perusahaan ini akan bangkrut. Gama menghala nafas panjang. Meeting berjalan dengan cukup alot. Sima Tupang yang tetap keke ingin mempertahankan jabatannya. Sementara yang lain sudah tidak lagi percaya dengan Sima Tupang. Saya akan mengambil alih perusahaan ini. Ucap Gama menghentikan perdebatan mereka. Mereka mengalihkan perhatiannya ke arah Gama. Anda yakin, Tuan Gama? Mereka tidak percaya. Saya sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan ini akan mengambil alih perusahaan Sima Tupang. Tegas Gama, Tidak mungkin. Kamu hanya memiliki 25% saham di perusahaan ini, Gama. Kamu tidak berhak mengambil alih perusahaan ini. Saud Sima Tupang tidak terima. Anda salah, Tuan Sima Tupang. Saya memiliki 55% saham di perusahaan ini. Ucap Gama tersenyum miring. Saya memiliki saham milik kakek dan juga mami. Jika kau tidak percaya, ini berkasnya. Ucap Gama memberikan berkas itu kepada Sima Tupang. Sima Tupang terbelalak saat mengetahui isi berkas tersebut. Rahangnya mengetat. Sima Tupang tidak terima saham ayahnya diambil alih oleh putranya. Kamu telah mencurinya, Gama. Bagaimana mungkin berkas ini ada di tanganmu? Ini milik ayahku. Tidak mungkin dia memberikannya padamu. Sentak Sima Tupang. Ayahmu itu kakekku. Jika kau lupa, Tuan Sima Tupang. Di dalam surat perjanjian itu tertera. Jika Anda menyelingkuhi mamiku, itu artinya semua aset milik kakek akan jatuh ke tangan mamiku atau ke tangan putramu, yaitu aku. Berhubung mami sudah meninggal, maka semua aset itu akan jatuh ke tanganku. Tegas Gama. Sima Tupang mematung. Dia mengingat kembali surat perjanjian perjodohan itu. Dia lupa mengingat poin itu. Sima Tupang hanya fokus menghadirkan keturunan tanpa mengingat poin yang lainnya. Flashback on. Saat setelah pernikahan Sima Tupang dan Anjani selesai dilakukan, Tuan Reynaldi, orang tua Roy, menemui putranya. Tanda tangan. Tegas Tuan Reynaldi. Apa ini ya? Tanya Roy tak mengerti. Tanda tangani surat perjanjian ini sekarang juga. Jika kau bisa memberikanku keturunan, maka semua aset milikku akan jatuh ke tanganmu. Tapi kalau kau berselingkuh, maka semua asetku akan jatuh ke tangan Anjani atau keturunanmu, dengan syarat putramu sudah menikah, ucap Reynaldi. Tidak bisa gitu dong ya. Aku ini anak ayah. Ayah tidak berhak memberikan warisan itu kepada Anjani. Roy tidak terima. Jika begitu, kau harus sayangi dia dan berikan saya keturunan. Dengan begitu, kamu akan memiliki semuanya. Telak Reynaldi. Mau tidak mau, Roy pun menandatangani surat perjanjian itu. Setahun setelah kematian Tua Reynaldi, Roy berselingkuh. Ia mengira pengacara Tua Reynaldi tidak akan tahu. Tanpa sepengetahuan, Roy diam-diam pengacara Tua Reynaldi mengubah semua kepemilikan aset atas nama Gama. Karena saat itu Gama masih belum cukup umur, pengacara Tuan Reynaldi membiarkan Roy untuk mengelolahnya untuk sementara waktu. Hingga sampai Gama mampu mengelola semua aset Tua Reynaldi. Desas-desus kabar tentang perusahaan Sima Tupang yang mengalami kemunduran telah sampai di telinga pengacara Tua Reynaldi. Paolo selaku pengacara Tua Reynaldi menghubungi Gama dan mengajaknya untuk bertemu. Flashback off. Ceklek! Paolo masuk ke dalam ruang rapat. Selamat siang Tuan Sima Tupang, Sapa Paolo. Mau apa kamu datang ke sini, ha? Dasar pengkhianat Hardi Sima Tupang. Paolo terkekel. Baginya ucapa Sima Tupang hanya sebuah lelucon. Dia sendiri yang berkhianat malah menuduh dirinya. Bukan saya yang berkhianat, tapi Anda sendiri yang lupa membaca surat perjanjian pernikahan itu, Tuan Sima Tupang. Anda, andai Anda mengingatnya, pasti semua aset milik ayah Anda akan tetap menjadi milik Anda. Sinis Paolo. Tapi puteraku bukan hanya Gama saja, saya masih mempunyai satu putera lagi, yaitu Marlo. Ucap Sima Tupang. Cucu Tua Renaldi hanya satu, yaitu Gama Sima Tupang. Tua Renaldi hanya mengakui anak Anda dari mendiang nona Anjani, bukan dari perempuan lain, tegas Paolo. Sima Tupang bungkam. Paolo menunjukkan berkas asli pengalihan saham milik Tua Renaldi menjadi atas nama Gama. Tapi Gama belum menikah, jadi Gama tidak berhak atas aset milik keluarga Sima Tupang. Sima Tupang masih mencari celah agar semua aset milik orang tuanya tidak jatuh ke tangan puteranya. Gama memang belum menikah, tapi dia sudah mampu mengelola semua aset milik Tua Renaldi. Jelas Paolo. Sima Tupang mengepalkan kedua tangannya sambil menatap tajam puteranya. Gama yang ditatap hanya santai sambil memainkan rambut panjang milik Arah. Perusahaan Sima Tupang resmi saya ambil alih sekarang perusahaan Sima Tupang berada di bawah naungan perusahaan Star Group milik saya. Ucap Gama. Jedar! Star Group kaget mereka semua kecuali Arah dan juga Firman. Gama tidak peduli dengan keterkejutan mereka. Gama mengajak Arah pergi dari perusahaan Sima Tupang bersama yang lainnya. Kau bisa pergi sekarang Felix? Ucap Arah. Felix mengangguk lantas masuk ke dalam mobilnya. Mobil Felix melaju meninggalkan gedung perusahaan Sima Tupang. Firman, kau bawa mobil gadis nakal ini biar dia pergi denganku. Tita Gama. Arah mengerucutkan bibirnya dengan sebal. Gama, aku naik mobilku sendiri aja. Tidak, cepat masuk atau aku akan marah. Gertak Gama. Arah menghentakkan kakinya lalu masuk ke dalam mobil Gama. Dia duduk di kursi depan dengan wajah yang diteku. Gama menjalankan mobilnya kembali ke perusahaan Star Group. Ngapain? Tanya Gama memecah keheningan suasana di dalam mobil. Arah menoleh menatap Gama bingung. Ngapain apanya? Tanya Arah balik. Kamu ngapain beli saham di perusahaan Sima Tupang segala? Kamu pikir aku tidak bisa menyelesaikan masalahku sendiri? Hmm? Kerutu Gama. Ih, Gama. Kamu ini bicara apa sih? Aku ini beli saham hanya untuk investasi, bukan untuk membantumu. Kamu terlalu percaya diri. Tuan Gama Sima Tupang, Cibir Arah. Awalnya, niat Arah memilih saham di perusahaan Sima Tupang memang untuk membantu Gama. Dia ingin memberikan saham itu kepada Gama supaya Gama memiliki saham mayoritas di perusahaan itu. Namun, siapa sangka tanpa saham darinya, Gama sudah memiliki saham 55% saham di perusahaan itu dari kakeknya dan juga ibunya. Siapa Felip Chandra? Tanya Gama sambil melirik ke arah Arah. Teman? Jawab Arah dengan cuek. Teman yang memberikan saham? Sindir Gama. Sepertinya Gama lupa akan sosok Felix. Padahal Felix ikut hadir saat penangkapan Margaretha waktu itu. Gama, kamu ini kenapa sih? Kesal Arah. Mobil Gama berhenti di lobi perusahaan. Gama turun lebih dulu tanpa menunggu Arah. Dia seperti wanita yang sedang PMS. Aneh Arah. Arah turun dari mobil dan berlari menyusul Gama yang hendak masuk ke dalam lift. Gama, kenapa kamu ninggalin aku? Tanya Arah. Gama hanya dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Arah mengurucetkan bibirnya dengan sebal. Hanyi, kamu marah ya? Tanya Arah sambil menusuk-nusuk dengan Gama. Pikir aja sendiri. Ketus Gama. Ya, kau semakin tampan jika sedang marah. Seperti ini, Hany. Gemas Arah sambil mengunyel-ngunyel pipi Gama. Gama menghala nafas panjang. Bagaimana dia bisa marah kalau tinggal kekasihnya seperti ini? Alih-alih marah malah dia ikut gemas. Gama tersenyum dan memiting kepala Arah. Tak lama pintu lift terbuka. Gama membawa Arah keluar dari lift. Gama lepaskan kepalaku. Pekik Arah sambil memukul-mukul dengan Gama. Tidak, kamu harus dihukum, ucap Gama. Karyawan yang melihat tingkah mereka justru dibuat gemas. Mereka berdua sangat lucu ya. Kalau lagi aku, lengket seperti perangku. Tapi, kalau lagi berantem, mereka seperti tikus dan kucing. Cepeloh salah satu karyawan Gama. Aku suka melihat mereka berdua. Nona-anak cantik pantas mendampingi Tuan Gama. Kasian Tuan Gama selama ini kurang mendapatkan kasih sayang saud yang lainnya. Mereka menganggut setuju. Setelah kejadian waktu itu, semua orang jadi tahu tentang hidup Gama. Ada wartawan yang menyebarkan berita itu ke publik. Banyak orang yang mengecam Margaretha yang sudah membunuh ibu Gama. Sima Tupang juga tidak luput dari hinaan netizen. Mereka banyak yang menghina Sima Tupang karena sudah tega mengkhianati istrinya. Setelah sampai di ruangannya, Gama melepaskan pitingannya. Ara bernafas lega karena terbebas dari Gama. Gama, kamu cemburu ya, tebak Ara. Gama mengedikan bahunya dengan acu. Dia tidak mau mengaku itu. Gama, ngaku enggak? paksa Ara menaiki punggung Gama. Reflek Gama langsung memegangi bokong Ara. Ya ampun, baby, kamu ini kalau jatuh gimana? Omel Gama sambil memukul bokong Ara dengan pelan. Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku jatuh. Sekarang kamu harus jawab, Hani, kamu cemburu kan? Paksa Ara. Kau terlalu percaya diri, Nona. Memangnya siapa yang cemburu? Kilah Gama. Ara yang gemas langsung saja menggigit kuping Ara. Ah, sakit, baby. Baby, sakit. Gama sambil mengusap kupingnya. Ara turun dari atas punggung Gama. Salah sendiri tidak mau ngaku. Ledek Ara menjulurkan lidahnya. Gama menatap tajam Ara dan langsung memanggul tubuh Ara seperti karung beras. gadis senakal ucap Gama sambil memukul bokong Ara. Gama, turunkan aku Gama. Heboh Ara sambil mengayunkan kakinya tak karuan. Kamu harus benar-benar dihukum baby. Ucap Gama tak menghiraukan rengengkan Ara. Gama membawa Ara ke dalam ruangan pribadinya. Gama, kamu mau ngapain? Kenapa membawaku kesini? Panik Ara. Gama melempar tubuh Ara ke atas ranjang. Gama melepas jasnya dan juga melepas dasinya. Gama juga melepas kancing lengannya. Gama, kamu mau ngapain? Takut Ara. Gama merangkak naik ke atas ranjang. Dia mengungkung tubuh Ara yang terlentang di bawahnya. Masih berani ngeledek? Ucap Gama. Tentu aja, kamu memang gengsian Gama. Ucap Ara. Gama memajukan wajahnya. Ara takut, malah mengalungkan kedua tangannya ke leher koko Gama. Ara memajemkan matanya seraya memonyongkan bibirnya, minta dicium. Gama menjatuhkan rahangnya, melihat tingkah kekasihnya. Alih-alih ingin membuatnya takut, malah dia sendiri yang takut. Gama menggelingkan tubuhnya ke samping dan merebahkan tubuhnya di samping Ara. Ara yang merasa Gama tak kunjung menciumnya pun membuka matanya. Gama, kenapa menciumku? Protes Ara sambil melihat Gama yang ada di sampingnya. Aku takut hilaf, sayang, saud Gama. Kamu ini penakut sekali, tecak Ara. Gama menarik lengan Ara kemudian memeluknya dengan erat. Jangan menantangku, sayang, ucap Gama. Lebih baik kamu temani aku istirahat. Aku lelah. Ucap Gama memejamkan matanya sambil mendusalkan wajahnya di ceruk leher Ara. Ara tersenyum ikut memeluk Gama. Ara mengusap kepala Gama dengan sayang, sehingga membuat pria itu terlangsung terlelap. Ara mengandurkan pelukannya. Tidur yang nyanyi ahani, ucap Ara lalu mencium kending Gama. Ara menatap lekat wajah terlelap Gama. tidur 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 tampan benar-benar pahatan yang sempurna. Tuan si matupang pintar juga membuat keturunan. Meskipun terpaksa tapi tetap aja hasilnya sempurna. Ucap arah cekikikan. Si matupang pulang ke rumahnya dengan raut muka yang sulit diartikan. Marlo yang saat ini berada di kediam si matupang pun bergegas mendekati sang ayah. Dad, bagaimana acara meetingnya? Dadi berhasil memperhatankan perusahaan kan? Cicar Marlo. Dadi kalah. Dadi gagal mempertahankan perusahaan. Tak hanya perusahaan, semua aset akan jatuh ke tangan Gama, termasuk rumah ini. Jawab si matupang sambil memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Apa? Pakik Marlo kaget. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya ke depan tanpa uang dari dadinya. Lalu bagaimana dengan Marlo Dad? Kamu sudah menikah Marlo. Kamu harus bisa mencari nafkah untuk istrimu dan dirimu sendiri. Tapi Dad, tidak ada tapi-tapian Marlo. Karena setelah ini dadi juga tidak tahu harus apa. Tabungan dadi tinggal dikit. Hanya cukup untuk biaya hingga 3 bulan ke depan. Tegas si matupang. Marlo menjatuhkan tubuhnya di sofa dan dia menghala nafas kasar. Untuk apa aku pusing? Aku masih punya violin yang bisa aku manfaatkan. Ucap Marlo tersenyum dalam hati. Tak lama Marlo beranjak dari sofa yang ia duduki. Ia pamit kepada dadinya. Marlo pulang dulu Dad, takut violin nyariin. Pamit Marlo lalu mencium punggung tangan si matupang. Titip salam untuk ayah mertuamu, ucap si matupang. Semenjak kejadian saat itu Abraham tidak lagi menemui si matupang. Sekedar menghubungi pun tidak Abraham melakukan. Abraham sebagai besan si matupang juga terkena imbasnya. Banyak orang yang membicarakan keluarganya termasuk rekan bisnisnya. Ada beberapa rekan bisnisnya yang membatalkan kerjasamanya dengan perusahaannya. Bersambung berikutnya